bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat suri rekarkan kicau mania masih bersama saya di channel youtube sultan akbar pada video kali ini saya mau membahas tentang cendet tetap di dunia cendet nih ya cendet berdiri angka satu dan kepalanya sampai menghadap ke atas lah kenapa saya bilang cendet berdiri angka satu sampai kepalanya menghadap ke atas karena cendet yang jiwa tarung atau gaya tarungnya seperti itu banyak disukai oleh pemain cendet termania ya kan kelihatan eksotisnya itu sangat nampak banget tarungnya juga sangat nampak banget maka hari ini saya mau membahas bagaimana sih cara atau tips agar cendet bisa mainnya menghadap ke atas atau berdiri seperti angka satu Oke sebelumnya saya mohon maaf bukan sok pintar atau menggurui tapi ini cuman sekedar saling berbagi pengalaman saja siapa tahu ada rekarkan yang cocok dengan cara ini walaupun cara ini tidak apa ya tidak harus ditiru juga sih karena beda burung beda karakter dan juga beda rawatan jadi ya burung pasti berbeda-beda ini hanya kita saling sharing saja saling berbagi pengalaman Oke kita lanjut di video di video ini sudah nampakkan cendetnya mainnya ngotot berdiri tegak sama halnya seperti angka satu sampai kepalanya yang menghadap ke atas paruhnya sampai terbuka lebar juga jadi mainnya itu ngotot enak ini kan sangat nampak bahwasannya gaya eksotisnya sangat kelihatan banget guys gimana caranya Oke kita lanjut walaupun berdiri tegak angka satu ini merupakan gaya dan kirifas cendet akan tetapi tidak semua cendet dapat menampakkan gaya seperti ini guys jadi tiap cendet itu pasti beda-beda rawatannya atau gayanya maksud saya beda-beda gayanya ada yang berdiri ada yang biasa ada yang doyong macam-macam sih ada beberapa cendet juga yang tidak bisa berdiri dengan baik bahkan ada yang masih-masih goyang juga ada cendet yang tidak bisa berdiri tegak biasanya disebabkan oleh dua faktor yaitu masalah genetik atau telan atau menu kenapa saya bilang genetik karena memang sudah bawaan dari burung kalau burungnya itu memang udah gayanya berdiri tegak lurus angka satu sampai ngadap ke atas yaitu biasanya memang udah genetiknya kayak gitu tapi juga ada kata teman-teman sih juga ada caranya atau setelan lah gitu setelan menu sedangkan masalah setelan atau menu cendet yang tidak berdiri tegak bisa disebabkan oleh setelannya yang terlalu rendah juga guys sedangkan ada teman-teman yang settingannya terlalu rendah gitu ada juga jadi burungnya itu kurang ngotot akhirnya untuk sunya atau gayanya kurang keluar juga oleh sebab itu untuk membuat cendet Anda dapat berdiri tegak buatlah dia ngotot dengan cara mendam menambahkan porsi ef-nya extra foodinya ditambahkan sampai ukuran ideal kiranya dia udah cukup tapi sambil di setting-setting itu dulu guys nanti entah itu awalnya dua ditambah tiga ditambah jadi empat lagi pokoknya ada seterusnya sampai senetnya itu cocok guna mengetahui ideal dan tidaknya posyf yang anda berikan sebaiknya anda melihat singkat kegacoran serta perilakunya kalau udah burungnya gacor keluar gayanya sunya keluar mainnya yang ngotot enak durasinya dapat itu biasanya udah pas untuk porsinya sedangkan apabila porsi ef strafoodingnya yang terlalu banyak pada umumnya cendet akan banyak pola atau banyak tingkah banyak tingkah akhirnya salto bahkan burung cendet akan mencabuti bulu-bulunya dan bahkan kadang dapat sampai siap ekor jadi ekornya itu sampai dimain atau dimakan atau dipatahin gitu kemudian apabila porsi ef sudah dirasa pas burung cendet nantinya akan ngeceh dengan baik bahkan bisa sampai nyaris tanpa spasi dan ngotot full dengan gayanya dengan demikian dapat berdiri seperti angka satu yang penting kata saya tadi itu guys burung memang udah genetiknya udah dari faktor burungnya sendiri karakternya sendiri udah berdiri tegak insyaallah burung itu keluar gayanya kalau mau dengan settingan juga bisa yang saya kasih tahu tadi tuh itu siapa tahu ada yang cocok kadang juga ada punya teman-teman dan ditambah extra foodingnya maka burung itu akan keluar sendiri maka dari itu cara membuat burung cendet berdiri angka satu ialah dengan cara memberikan stela neef yang sesuai dengan kebutuhan namun juga harus disesuaikan dengan kondisi cendet jangan kalau cendet udah terlalu dirahi jangan malah ditambah yang yang ada nanti malah tambah melabakkan munting dan nakal bahaya intinya kita lihat aja kondisi burung kalau sekiranya burung itu Oh kayaknya ini punya karakter berdiri tenggak angka satu sampai kepalanya kata itu coba aja ditambah ditambah foodingnya atau jangkriknya itu biasanya nanti tambah motor dia tambah enak kerjanya gayanya suhnya tambah nampak esotisnya tambah keluar juga penting kita harus mengetahui karakter seburung jangan kurang dan juga jangan terlalu berperlebihan untuk pemberian dan extra fooding cukupnya saja kalau udah pas udah segitu oke rekan-rekan mungkin cukup sekian pembahasan cendet berdiri tegak angka satu sampai ngotot menghadap ke atas nanti kita tonton konten selanjutnya Oke jangan lupa untuk rekan-rekan tonton terus channel YouTube YouTube Sultan Akbar jangan lupa like subscribe share dan komen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh